Ya kita langsung saja dengan firman Tuhan, kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, ini adalah firman Tuhan yang biasa yang kita dengar, 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita sama-sama membaca, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa bagi manusia. Elohim itu setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Sebaliknya saat pencobaan itu datang, dia akan membuatkan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Saudara, di dalam Alkitab yang lain, dikatakan pencobaan-pencobaan. Itu artinya pencobaan itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Bahkan banyak masalah keluarga, belum selesai satu, datang lagi masalah keuangan, datang lagi masalah yang lain, masalah lain. Belum selesai yang satu, sudah ada lagi masalah. Itulah keadaan kita, semua orang yang kita lihat di sini. Nah, bahkan ada yang mengeluh, kenapa kok ikut Tuhan? Malah lebih banyak persoalannya, lebih banyak masalahnya lagi. Macam-macam yang terjadi, saudara sekalian. Karena memang Tuhan tidak pernah berjanji. Kalau ikut Tuhan itu, maka tidak ada persoalan. Ikut Tuhan itu, baik-baik saja, tenang-tenang saja, suka cerita. Tidak pernah. Di dalam Masmur 34 ayat 20, dikatakan orang benar itu kemalangan itu banyak. Tetapi, ingat, tetapi Tuhan melepaskannya dari itu. Itulah janji Tuhan, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, Tuhan itu, dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah. Baik itu anak, baik itu orang tua, miskin, kaya, orang yang punya jabatan atau orang yang biasa, semua punya persoalan. Dikatakan orang bilang mungkin, oh enak ya, jadi orang kaya itu tidak banyak persoalan. Karena banyak duit. Bisa ini, bisa itu, saudara sekalian. No, saudara. Orang kaya juga punya persoalan. Mereka takut. Dengan hartanya mereka takut. Mereka mau simpen di mana? Mau digunakan di mana? Mereka tidak mengerti akan kekayaan yang mereka dapatkan. Bahkan, ada orang yang kaya tidak bisa menikmati kekayaannya. Itu keadaan, saudara sekalian. Mungkin saudara juga bilang, oh dia itu pejabat loh. Enak ya, dapat mobil, dapat rumah, tempat nginap, saudara sekalian. Dan uangnya banyak. Belum tentu, saudara sendiri lihat di dalam televisi. Karena seorang pejabat keuangan, anaknya persoalan. Sampai bisa membuat luka orang lain. Dan papanya yang di pejabat keuangan, akhirnya dipecat. Itulah keadaan. Jadi tidak usah melihat keadaan siapakah, saudara. Tetapi Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan itu ada dalam kehidupan setiap kita. Siapapun kita. Jadi di dalam kehidupan ini, saudara sekalian, selama engkau masih ada di dalam dunia, kita itu mengalami persoalan itu. Harus kita hadapi. Di dalam dunia ini dikatakan, saudara sekalian, selama kita di dunia ini, ada masalah keluarga, ada masalah kesehatan, ada masalah pekerjaan usaha, ada persoalan keuangan. Itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Dan kita harus siap menghadapi semua itu. Nah, oleh karena itulah melalui tema daripada gereja kita bulan ini adalah Great Character. Nah, saya membawa, saudara. Tuhan ingin dalam kehidupan kita ini mempunyai karakter yang hebat, yang besar, Great Character. Karakter yang luar biasa dalam menghadapi, mengendalikan masalah persoalan kita. Nah, kita melihat, saudara sekalian, salah satu cara untuk melihat karakter kita itu sebenarnya pada waktu kita ada masalah. Kalau kita diam-diam saja, tidak terlihat karakter kita. Tetapi kalau kita punya, ada persoalan, maka terlihatlah karakter kita itu. Apakah saudara sabar? Apakah saudara bersungut-sungut? Apakah saudara merasa jengkel? Apakah saudara langsung ngomel-ngomel? Melihat keadaan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaanmu? Engkau ngomel-ngomel. Itu karakter. Apakah saudara tersinggung? Apakah saudara bisa mengampuni? Apakah engkau iri hati? Apakah engkau sakit hati? Itu besar terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga terlihat oleh orang lain, wah karakternya modelnya begini. Karena itu yang sering kita lihat. Saya mau katakan itu adalah karakter manusia dulu kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi sekarang ini sudah beda sebenarnya. Maka itu Tuhan ingin kita memiliki karakter yang luar biasa. Tidak lagi seperti yang dulu sebelum kita menjadi ciptaan baru. Kita ini sudah lahir baru. Sudah di dalam Kristus. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu sudah sekalian kita mempunyai, bisa mempunyai great karakter itu. Nah olehkan itulah dengan keadaan ini dalam 2 Kerdus 5 ayat 17 dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu. Karakter yang jelek, jahat sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Itulah karakter yang Tuhan inginkan. Yang baru saudara sekalian. Kita bisa sabar menunggu segala sesuatu. Kita bisa mengampuni orang lain. Itu karakter saudara sekalian. Kalau setiap hari kita mengalami, pasti ada sesuatu yang menyakitkan hati kita. Apa yang timbul dari hidupan kita? Pasti kelihatan karakter kita. Oleh karena itulah, mulai pulang, sejak pulang dari tempat ini. Mari kita akan berubah semua karakter kita. Menjadi karakter yang luar biasa. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan kita memiliki great karakter di dalam Tuhan. Mari kita mau belajar. Ada beberapa karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mencapai karakter yang sesungguhnya itu. Dalam meresponi daripada masalah itu. Yang pertama, yaitu percaya akan janji Tuhan. Pada saat kita mengalami masalah. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Kepada janji-janji Tuhan. Percaya janji Tuhan itu ada hubungannya dengan iman. Saudara punya iman, percaya Yesus, engkau diselamatkan. Semua kita bisa mengatakan itu. Percaya, kalau percaya tidak masuk surga. Percaya, pasti. Tetapi kalau kita mengalami masalah, persoalan. Apa kita bisa percaya? Langsung percaya? Apa kita itu percaya dengan janji-janji Tuhan? Belum tentu sudah sekalian. Sehingga, kenapa kok percaya masuk surga selamat? Yang belum kita alami, yang belum kita lihat. Itu bisa kita percaya. Nah, sekarang kita melihat. Di dalam 1 Keren itu 10 ayat 3. Tadi dibilang, pencobaan yang engkau alami itu adalah biasa. Dan tidak melebihi kekuatan kita. Artinya, sesungguhnya, Tuhan itu tahu bahwa kita itu sanggup untuk menyelesaikan persoalan kita. Karena tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi nyatanya, kita merasa takut. Merasa khawatir dengan keadaan itu. Bagaimana ya ini? Bagaimana itu? Kita selalu memikirkan kenapa? Karena fokus kita kepada masalah itu. Seringkali pada waktu ada masalah, kita fokusnya kepada masalah itu. Sehingga kita berpikir dan mulai mencari jalan sendiri. Dan memakai kekuatan kita sendiri. Tetapi, kalau kita melihat langsung kepada janji Tuhan. Tuhan itu berjanji bahwa kalau ada masalah. Di dalam 1 Keren itu 10 ayat 13 tadi. Kalau ada masalah, persoalan. Tuhan bilang dia akan memberikan jalan keluar. Dan kita bisa menanggungnya. Dan Tuhan itu setia. Bukan sekali aja Tuhan tolong. Tetapi seterusnya persoalan itu ditolong oleh Tuhan. Karena persoalan itu tidak hanya satu kali. Tetapi setiap hari bahkan berkali-kali di dalam satu hari. Dan Tuhan bilang, Aku akan memberikan jalan keluar supaya engkau bisa menanggungnya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian. Mengapa persoalan kita tidak selesai-selesai? Bahkan persoalan itu bertambah besar. Bertambah lama. Karena sebenarnya bukan salahnya Tuhan. Tetapi kita sendiri. Karena apa? Kita tidak sabar. Kita kehilangan kesabaran. Menunggu janjinya Tuhan itu tidak sabar. Kok terlalu lama? Sudah berdoa. Sudah berdoa. Tetapi kok tidak dijawab-jawab. Akhirnya saudara kita mengambil jalan sendiri. Dan pada waktu kita menjalankan sendiri itu. Maka persoalan itu tidak akan selesai. Dan persoalan itu akan terus bertambah. Akhirnya frustrasi. Fatal. Akhirnya. Sudah sekalian. Jadi kita melihat pada waktu itu contohnya yaitu Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah itu menunggu janji Tuhan lama. Tidak dijawab. Masa katanya. Tidak percayanya. Sarah bilang aku sudah menopaus ini. Tidak bisa hamil lagi. Tidak percaya. Akhirnya dia izinkan Abraham untuk mendekati Hagar. Dan kemudian lahirlah Isaac. Nah pada saat itulah kita sering terjadi begitu. Karena sudah terlalu lama. Tidak jawab-jawab. Maka kehilangan kesabaran. Mulai melakukan kehendak sendiri. Caranya sendiri. Akhirnya fatal kehidupan kita itu. Sudah tidak bisa lagi sepertinya. Mungkin bisa. Tidak mungkin selesai dalam hal ini. Tetapi sekarang kita diingatkan kembali sudah sekalian. Mari kita tanggalkan dengan cara yang lama itu. Kita mau percaya. Bahkan janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Untuk dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menyimpang dari Yahweh. Tujuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Dan berharap kepada Yahweh. Mari saudara sekalian. Mulai hari ini. Mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berjanji. Tuhan akan memberkati engkau. Jangan lagi sangat. Pada waktu engkau punya masalah. Apa saja. Sekecil apapun. Saudara sekalian. Langsung fokusnya kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan dengan persoalan ini. Jangan langsung berfokus kepada masalah ini. Bagaimana ya. Mulai kita berpikir bagaimana ya. Oh ya coba begini ya. Oh coba. Saudara. Seperti kita itu lupakan janji Tuhan. Seperti kita ini hidup sendiri tanpa Tuhan. Mulai hari ini saudara sekalian. Mulailah belajar itu. Kalau tidak saudara belajar mulai dari sekarang. Selamanya saudara melihat kehidupan saudara yang mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara pasti akan gagal. Tetapi kalau saudara mulai dengan hal-hal yang kecil mengandalkan Tuhan. Saya percaya ya setiap masalah itu kalau engkau hadapi dengan Tuhan. Pasti akan berhasil. Dan sukses. Yang percaya katakan amin. Nah. Sudah saatnya. Saya bilang sudah saatnya sekarang. Yaitu bukan sekedar tahu akan firman Tuhan. Saya percaya yang duduk disini pasti sudah terlalu banyak dengan firman Tuhan. Seperti saya baca 1 Korintus 10 E 13. Oh semua sudah tahu sudah sekalian. Tetapi yang saya inginkan firman Tuhan mau. Supaya sudah sekalian kita ini bukan hanya sekedar tahu. Tetapi kita mau menghidupi firman Tuhan itu. Nah ini adalah pengalaman saya. Saya dulu juga cuma tahu saja. Kalau dibilang ini kotba ini. Oh sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Oh cuman itu. Cuman punya iman pada waktu engkau mendengar sekarang. Tapi setelah keluar dari sini. Pasti ada masalah. Sampai di rumah. Pasti ada masalah. Besok hari mulai kerja. Pasti ada masalah. Ada firman Tuhan. Jadi jangan takut. Jangan khawatir dengan keadaan masalahnya. Tetapi fokuslah kepada firman Tuhan. Dan menghidupinya. Di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Di dalam kitab Daniel itu mengatakan. Kalau engkau mengenal. Aku ini Elohimu. Engkau akan menjadi kuat. Dan engkau akan bertindak luar biasa. Tapi dibilang. Kalau engkau mengenal. Elohimu. Saudara kenal. Tuhan itu sebagai apa. Pada waktu engkau sakit. Tuh. Tuhan. Saudara kenal. Bahwa Tuhan itu penyembuhku. Penyembuhku. Dia adalah Yahweh Rafa. Jadi pada waktu sakit. Langsung berfokuslah ke sana. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Ini saya punya kesaksian. Saya punya siku ini. Ada benjolan. Benjolannya itu. Tidak keras. Jadi saya tahu. Betul. Bukan daging. Bukan tulang. Tapi kayak berisi air. Tetapi agak kental juga. Dipegang lembut begitu ya. Sebesar telur ayam. Jadi saya itu pikir. Tidak apa-apalah. Tidak sakit soalnya kan. Saya diam saja. Tapi satu saat. Saya itu menyentuh tempat meja. Kok sakit saya pikir ya. Tidak bisa dipakai. Ini ternyata siku ini. Kemudian. Saya mulai pada waktu saya sakit. Saya bilang. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus. Sembuh. Apa yang tidak ditanam oleh Bapak. Di soreka. Aku cabut sampai ke akhirnya. Keluar dari dalam siku ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tiap hari saya bilang. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Sudah tiga hari. Empat hari. Sudah sekalian. Saya pegang lagi. Oh. Berkurangnya. Dia punya ini saya pikir. Tapi masih sakit. Kalau ditekan masih sakit. Berkurangnya saya pikir. Saya lanjut lagi. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Sisa-sisa apapun. Tidak ada lagi. Sembuh sempurna. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya pegang lagi. Oh. Tidak ada lagi. Saya pikir. Tidak ada lagi. Oh. Saya sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Amen. Kebetaran terkemuliaan nama Tuhan. Itu yang saya kerjakan. Biarlah kita mau menghidupi verman Tuhan itu. Jangan hanya sekedar tahu. Tetapi kalau ada masalah apapun. Ada jalan keluarnya. Tuhan sudah bilang. Masalah apapun. Aku akan memberikan jalan keluar. Supaya engkau dapat menanggungnya. Kalau engkau memerlukan sesuatu. Ada kebutuhan sesuatu. Ada verman Tuhannya. Filipi 4 ayat 9. Belas. Filipi 4. Elumimku akan menyediakan semua kebutuhanmu. Menurut kekayaan dan kebuliaknya. Di dalam Kristus Yesus. Jadi segala kebutuhan. Segala kebutuhan kita itu bisa dipenuhi oleh Tuhan. Mungkin kita bilang. Ah mustahil Tuhan. Kita jangan melihat itu mustahilnya. Kita tidak tahu caranya Tuhan itu menolong kita. Kita tidak perlu mengajar Tuhan. Tetapi yang kita perlukan. Kita hidup di verman Tuhan itu. Dalam kehidupan kita. Dan tiba-tiba Tuhan itu seperti memberikan kita jalan keluar. Sudah sekalian. Saya ini single parent. Sudah sekalian. Single parent itu artinya suami saya sudah meninggal. 26 tahun. Saya hidup sendiri. Dari anaknya saya paling kecil kelas 3 SD. Dan paling besar itu SMA. Dan saya ini di kebutuhan dari mana. Untuk menyekolahkan mereka. Untuk kuliah mereka. Dan ternyata. Dengan saya menghidupi verman Tuhan. Itu Tuhan itu memberikan jalan keluar. Saya tidak tahu caranya. Dan kedua-duanya itu satu dokter gigi. Satu dokter. Jadi saya pikir. Nah saya ini dokter juga. Saya mengajar mereka di unhas itu. Saudara sekalian. Tetapi saya lepas. Sejak saya melahirkan anak yang pertama. Saya lepas. Karena zaman dulu. Tidak ada titipan-titipan dengan babysitter. Sayang anak istilahnya. Lebih baik saya sendiri yang mendidik. Jadi saya pegang sendiri. Dan akhirnya. Selesai. Dan siapa yang memberikan saya kebutuhan itu. Saya percaya Tuhan. Karena Tuhan tahu. Saya sendiri. Nah kalau saya membutuhkan semua Tuhan. Suami sudah dengan Tuhan. Jadi saya memerlukan ini. Dengan siapa saya harus memohonnya. Pasti kepada Tuhan. Jadi saya ngomong. Jadi menghidupi verman Tuhan. Apa yang dikatakan verman Tuhan. Saya katakan. Kepada Tuhan. Segala keperluanku. Tuhan yang memenuhi kebutuhanku. Itulah yang terjadi. Dan akhirnya mereka sekarang sudah dokter. Sudah berdiri sendiri. Saya bilang kalau engkau mau jadi orang kaya. Mau menjadi orang yang lebih sukses lagi. Dekat sama Tuhan. Itu saja saya bilang. Banyak orang memberikan warisan. Oh anakku ini sudah memberikan warisan ini. Banyak orang mengeluh datang kepada saya. Anakku ini kayaknya tidak menghormati aku. Saya bilang cara mendidiknya itu salah mungkin. Saya bilang kalau saya mendidik anak saya dari kecil itu adalah verman Tuhan. Saya suruh baca Amsal 1 setiap tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Terus ulang, 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 ulang. Dan saya memberikan warisan itu. Saya tidak memberikan warisan yang lain berbentuk tanah, berbentuk rumah, berbentuk uang. Tidak saya bilang. Dan buktinya mereka bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri, berkeluarga sendiri dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita hidup mengandalkan Tuhan. Kalau engkau dalam ada menghadapi sesuatu saudara tidak sanggup. Kan pasti saya juga begitu. Pasti tidak sanggup nih Tuhan. Bagaimana ini? Saya cuma sendiri nih saya pikir. Tetapi verman Tuhan mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Dikatakan. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saya katakan itu. Aku pasti bisa. Aku pasti kuat karena aku di dalam Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan aku. Aku percaya aku pasti bisa. Untuk berkotba sini ternyata saya itu juga gugup. Waktu disuruh. Aduh bagaimana Tuhan aku gak biasa kotba. Saya ini bukan kota. Saya ini dosen saya bilang ya. Tapi saya jalanin aja. Sampai pagi tadi. Sampai tiba tadi kemarin. Saya masih merasa takut. Masih takut begitu. Tetapi saya ngomong ini. Segala perkara dapat kulakukan. Di dalam Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Dan akhirnya saya bisa. Biarpun saya gemeteran. Waktu pertama mau masuk ke sini. Dari geraha satu tadi. Saya bilang aduh Tuhan. Bagaimana ini Tuhan. Bagaimana ini. Tetapi itu hanya dalam hati saya. Saya bilang. Saya percaya. Aku bisa Tuhan. Karena Tuhan ada dalam kehidupan aku. Tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita biasanya ada perasaan takut. Khawatir. Itu biasa. Tetapi Tuhan berjanji. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Karena aku bersamamu. Dia bilang. Ya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Setiap saat ada dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan benar di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tidak akan melupakan kita. Kenapa kita sering sepertinya kita ragu. Kita bimbang. Karena apa? Karena kita cuma tahu firman Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kita. Itu sudah umum. Tetapi kenapa kok masih takut. Maka itu katakan. Aku tidak takut. Hidupi. Jangan sekedar tahu saja. Tapi katakan itu. Bahwa aku tidak takut. Karena Tuhan menyertai aku. Jangan bimbang. Karena aku Elohim. Wah Tuhan itu Elohim kita. Sudah sekalian. Jadi kita menjadi kuat. Aku akan menguatkanmu. Ya aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu. Dengan tangan kanan kebenaranku. Haleluya. Tepuk tangan itu Tuhan. Sungguh luar biasa. Punya Tuhan. Tuhan itu turut bekerja. Di dalam segala hal. Apapun masalah saudara. Tuhan itu turut bekerja. Bayangin aja. Turut bekerja. Dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Tidak pernah membiarkan saudara. Tidak pernah. Dia melakukan itu. Tetapi Tuhan. Ada dalam kehidupan kita. Dia tidak keluar masuk. Tidak keluar masuk. Tetapi aktifkan. Kita perlu aktifkan roh kudus. Yang ada dalam kehidupan kita. Kita kan seolah-olah tidak punya roh kudus penolong kita. Yesus itu ada berupa roh kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu setiap saat saudara bisa berkata kepada Tuhan. Tuhan engkau penolongku. Engkau menopangku. Tuhan aku takut Tuhan menghadapi itu. Tetapi karena engkau yang menolong aku. Aku tidak takut lagi. Itulah kita menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saya mau kasih kenalkan saudara. Sekarang ini adalah doa deklarasi terkenal. Doa deklarasi. Artinya bukan kita deklarasi dan ini. Tetapi kita itu memperkatakan firman Tuhan. Bukan hanya meminta-minta kepada Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan tolong Tuhan. Aku butuh ini. Tuhan tolong aku ini. Tidak. Tuhan bilang sudah selesai. Di atas kuih salib. It is finished. Tuhan sudah menjelesaikan semua persoalan kita. Persoalan keluarga sudah. Persoalan kesehatan sudah. Persoalan apa lagi. Pekerjaan sudah. Persoalan keuangan sudah semua. Tinggal kita mendeklarisikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bilangan 14 ayat 28 mengatakan. Sebagaimana katakanlah kepada mereka. Sebagaimana aku hidup. Demikianlah firman Yahweh. Bahwasannya seperti apa yang kamu katakan kepada aku. Demikianlah aku akan melakukan kepadamu. Setiap kali saudara berkata. Mengatakan firman Tuhan. Maka Tuhan itu akan melakukannya bagi saudara. Firman Tuhan yang kita perkatakan itu tidak sia-sia. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan. Dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Jadi setiap kali saat kita mengatakan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan akan melakukan untuk kita. Kalau bisa itu diganti dengan namanya untuk kita. Itu lebih bagus lagi. Jangan hanya sekedar. Oh Tuhan aku percaya begini. Aku percaya nama kita itu sebutkan. Di dalam itu. Sehingga itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah gagal. Dia selalu menggenapi janjinya. Kita lihat di dalam bilangan 23 ayat 19. Dikatakan di sini. Jadi Tuhan itu, Elohim itu bukanlah manusia. Sehingga dia berdusta. Juga bukan anak manusia. Sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman, dia tidak melakukannya. Atau setelah dia berbicara. Dia tidak menggenapinya. Artinya dia selalu menggenapi. Percaya saudara sekalian. Dan bukan hanya sekedar tahu. Tapi menghidupi itu firman dalam kehidupan saudara. Praktekkan dalam kehidupan saudara. Deklarasikan pada saat engkau berdoa. Agar supaya itu terjadi. Apa yang engkau ucapkan. Itu akan terjadi. Di dalam Yosua 21 ayat 45 itu dikatakan di sini saudara sekalian. Tidak ada satupun yang gagal. Semuanya digenapi. Bayangin aja tidak ada satupun yang gagal. Tapi semua digenapi. Mulai pulang dari tempat ini. Saya mau katakan. Jangan mencari jalan keluar sendiri. Semua Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kita. Dia sudah ngomong begitu. Kalau engkau mengalami masalah. Maka aku akan memberikan engkau jalan keluar. Supaya engkau bisa menanggungnya. Caranya Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi saudara. Tidak perlu tahu kita. Lihat aja nanti tiba-tiba ya kok pesaulannya selesai. Oh tiba-tiba kok ini selesai. Kok ini selesai. Kok aku diberkati. Kok aku bisa begini. Kok aku bisa begitu. Pasti lihat begitu. Itulah keajaiban daripada Tuhan kita. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu yang pertama saudara sekalian. Percayalah akan firman Tuhan. Yang kedua. Yang kedua. Yaitu menanti dengan sabar. Semua orang di dunia ini senangnya apa? Instant. Mie instant. Makanan instant. Mau cepat jadi aja. Mau cari pekerjaan. Pekerjaan yang hebat. Mau cepat saja. Tanpa melalui dengan hal-hal yang kecil. Mau langsung yang hebat. Mendapat gaji. Mau langsung yang besar. Tidak mau lagi dengan percobaan-percobaan. Tapi mau yang langsung besar. Mau mendapat kedudukan jabatan. Mau cepat langsung tinggi. Tanpa proses. Itulah manusia. Itulah manusia. Semuanya serba cepat. Padahal punya kesabaran itu adalah ujian iman kita. Satu proses untuk membentuk karakter kita. Kenapa kok Musa. Musa itu 40 tahun di Padanggurun. Padahal dia disuruh untuk mewakili mengeluarkan umat Israel. Dari Mesir. Musa sudah menolak-nolak. Tetapi Tuhan tetap mengutus dia. Dan disuruh jalan Padanggurun. Kenapa kok sampai 40 tahun padahal jarak dekat begitu. Hanya untuk mengubah karakter Musa. Bukan Musa itu tidak sanggup. Tetapi Tuhan mau mengubah karakter Musa. Musa yang jahat. Dan dikatakan dia membunuh juga orang Israel. Kasar. Tetapi akhirnya firman Tuhan mengatakan. Musa adalah orang yang paling lemah, lembut. Dan baik sudah sekalian. Halus. Itulah Musa sudah sekalian. Hanya Tuhan yang mengubah. Kenapa dia harus sabar. Untuk mengubah karakter kita itu. Di dalam Ayub juga mengatakan. Ayub kan mengalami masalah keluarga. Masalah kesehatan. Masalah keuangan. Hartanya habis semua. Tetapi Ayub. Berkata. Kalau Tuhan menguji aku. Aku akan timbul seperti emas. Itulah karakter. Yang diubah itu sedemikian rupa. Sudah sekalian oleh Tuhan. Untuk menjadi kita itu lebih baik. Bukan Tuhan itu tidak menjawab doa kita cepat-cepat. Kenapa sudah sekalian. Karena Tuhan ingin kita itu. Jangan sampai jatuh dosa. Setelah engkau mendapat jawaban yang secepat itu. Sudah siapkah engkau menerima jawaban itu. Tuhan itu sangat baik. Supaya pada waktu Tuhan sudah menjawab sesungguhnya. Saya percaya engkau akan diberkati berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biasanya saat kita dihadapkan dengan situasi atau keadaan yang sulit. Kita ini tidak punya kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan. Seringkali kita itu tidak sadar menghadapi persoalan. Sudah berdoa begitu banyak. Lama tapi tidak dijawab-jawab. Dan akhirnya kita kehilangan kesabaran. Dan berpaling dari Tuhan untuk mencari pertolongan yang lain. Tadi sudah saya katakan ini. Yaitu Abraham dan Sarah tadi. Rusak kehidupan itu untuk selanjutnya keturunan kita sampai kepada kita itu terjadi kesalahannya di sana. Sudah sekalian. Kita harus bersabar menanti jawabannya Tuhan itu. Kesabaran itu adalah salah satu buah roh sebenarnya. Ada kasih, suka cita, ada damai sejata, dan salah satunya kesabaran. Itu bukan usaha kita sebenarnya memang. Tetapi ada roh kudus dalam kehidupan saudara. Sehingga roh kudus lain yang memberikan kemampuan kepada kita untuk sabar. Ingat kita ini bukan lagi orang yang lama, bukan manusia lama. Karena kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Engkau pasti sanggup untuk sabar. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau saudara masih manusia lama, ya hidupnya masih memang begitu. Tidak sabar, marah, ngomel. Itu pasti ada. Tetapi karena ada roh kudus, saya percaya ada kesabaran dalam kehidupan kita. Angka itu, jangan diikuti dengan cara-cara yang lama. Besarbarlah kepada suamimu. Mungkin masih kasar, sudah berdoa tapi masih. Berbuat baiklah kepada suami itu. Kemudian mungkin suami tidak sabar melihat istri yang cerewet. Terlalu cerewet sampai pusing. Aku dia bilang, dah sabar. Agak marah-marahan. Tapi itu biasa, tetapi teruslah saudara hidup lagi dalam Tuhan itu. Dan pada satu waktu, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dalam berantakan, sudah sekalian. Tetapi Tuhan itu pasti akan menyelesaikan semua persoalan masalah kita. Dan Tuhan itu memang merancangkan hidup kita itu adalah damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan petengkaran, bukan marah-marahan. Bukan, sudah sekalian. Kalau saudara tahu firman Tuhan itu, tetap sabar. Berdoa saja. Dan waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita lihat di dalam penghutbah 3 ayat 11a ini. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya, sudah sekalian. Saya berikan contoh, saya ini juga sebenarnya orang yang kurang sabar. Tetapi saya terus melatih, melatih. Jadi kalau ada macam-macam persoalan, saya bilang, kalau saya sudah mulai mau marah, tidak sabar, saya bilang, oh aku mesti sabar, aku mesti sabar. Asal hati kita mau begitu. Akhirnya terhibur, terhibur. Akhirnya sudah, saya biasa-biasa saja menghadapi sesuatu. Ini ada, saya punya kesaksian waktu membangun klinik. Di Makassar. Ini adalah satu klinik di daerah yang agak terpencil. Belum ada penghuni di daerah sekitar-sekitarnya. Tetapi kami membangun, YHS Makassar membangun. Dan itu di tahun 2019 masih masuk COVID-19. Terbengkalai. Tidak terjadi. Masalah COVID-19. Tukangnya tidak hadir karena takut keluar. Pada zaman itu kita sendiri takut keluar. Nah, tukang-tukangnya juga tidak ada. Sudah mangkrak, saya bilang ini. Tapi setelah tahun 2021, saya mulai bangkit lagi. Saya bilang, ini harus selesai. Saya bilang, saya percaya Tuhan akan memenuhi segala keperluanku. Untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena apa? Gereja kan tidak buka. Tidak ada uang masuk, saya pikir ini. Tetapi karena saya mengandalkan Tuhan, akhirnya jadilah ini pada tahun 2022. Satu tahun itu saya memikirkan ini. Akhirnya 2022 selesai. Masalah izin sudah selesai. Di resmikan gedungnya. Dan itu memulai praktek lagi. Tidak ada dokternya. Akhirnya berdoa lagi. Masalah dokter lagi menjadi persoalan. Satu tahun menunggu, mencari dokternya. Dan akhirnya dapat. Dan inilah keadaan klinik itu. Dan sudah mulai beroperasi tanggal 19 Agustus kemarin. Kebutuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari minggu ini ada. Karena dokternya hanya bisa datang di Sabtu dan Minggu. Jam 9, jam 12 kami buka. Kemudian mereka praktek. Dan pasien sudah mulai datang. Saya pasang-pasang sepanduk. Pelayanan ini gratis. Karena memang kami punya pertama adalah kasih. Jadi kami bikin gratis dulu sampai akhir tahun. Dan nanti sesudah akhir tahun kami lihat nanti keadaannya. Bagaimana caranya. Untuk membuka apotek. Dengan membayar. Pakai BPJS. Kami lagi berhubungan dengan BPJS. Itulah saya bersabar. Bersabar. Tidak mudah sudah sekalian. Tetapi itu yang saya lakukan. Saya mulai sabar. Jadi kita hanya menghidupi. Tidak tahu caranya Tuhan menolong itu. Bisa dimulai. Jadi kita ini seringkali menunggu berdoa. Tapi kita tidak melakukan sesuatu. Kita harus berdoa. Dan kita melakukan bagian kita. Jangan kita diam. Seandainya saya cuma berdoa. Tapi saya tidak mengatur untuk melakukan bagian kita. Itu kan tidak akan jadi. Tetapi saya turun tangan. Bagaimana ini. Mau beli ini. Bagaimana mau beli itu. Bagaimana sehingga rumah itu jadi. Jadi bagian kita adalah melakukan bagian kita. Maka itulah yang terjadi saudara sekalian. Kalau saudara menghidupkan. Menghidupi firman Tuhan itu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ingat itu. Waktu Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama kita sudah berdoa. Tidak usah dipikirkan itu. Tetap saja berdoa. Tiba-tiba saudara bilang. Wih ternyata sudah selesai persoalan aku. Kita tidak tahu kapan selesainya. Tapi waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu bersabarlah menantikan dia bekerja. Yang ketiga. Yang terakhir. Percaya. Kemudian kedua. Sabar. Yang ketiga. Bersyukurlah senantiasa. Pada saat kita menunggu waktunya Tuhan itu. Saudara sekalian. Dengan kesabaran itu. Apa yang saudara lakukan? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Katakan saja. Engkau baik. Engkau pasti cukupi. Engkau pasti melakukannya bagiku. Ucap syukur. Ucap syukur saja. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan. Aku percaya Tuhan pasti menjawab. Aku percaya pasti Tuhan menolong. Aku percaya ini. Itu mengucap syukur saudara sekalian. Padahal kan belum ada. Tetapi kita mengucap syukur saja. Dengan penuh sukacita saudara sekalian. Di dalam Efesos 5. 1 Thessalonica 5 ayat 18 dikatakan. Dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah. Dalam keadaan yang baik. Keadaan yang tidak baik. Mengucap syukurlah. Karena inilah kehendak Elohim. Dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah karakter. Yang luar biasa. Bisa mengucap syukur. Sehingga pada waktu ada persoalan. Orang lain tidak perlu tahu. Kalau kita punya masalah yang sangat berat. Yang ringan. Orang tidak perlu tahu. Sehingga orang kalau melihat saya. Ibu ini kayaknya seperti tidak ada masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Saya bilang. Semua orang punya masalah. Tetapi yang saya lakukan itu. Menghidupi firman Tuhan. Sehingga orang melihat. Jadi kalau kita menghidupi firman Tuhan itu. Orang bisa melihat. Bisa memberkati orang lain. Sehingga dia juga. Oh begitu ya. Ya mengucap syukur saja. Saya bilang. Suka cita. Hati yang gembira adalah obat. Di dalam Tuhan. Kalau kita suka cita. Maka Tuhan akan memberikan. Apa yang kita inginkan. Itu firman Tuhan semua. Jadi kita hidup di hidup. Kemudian saudara sekalian. Efesus 5 ayat 20. Mengucap syukurlah senantiasa. Atas segala sesuatu kepada Elohim. Bapak dalam nama Tuhan. Yesus Kristus. Ini adalah firman Tuhan yang terakhir. Yaitu Efesus 5 ayat 20. Jangan lupa untuk mengucap syukur. Kalau engkau mengucap syukur. Ada lagunya dikatakan. Maka Tuhan akan berkati. Amen. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya minta pemusik sudah bisa maju. Kesimpulannya. Mari kita bangkit berdiri sudah sekalian. Pencobaan itu biasa. Dan merupakan bagian dari kehidupan kita. Jangan bilang saudara. Aku tidak mau menjadi. Tuhan tolong aku. Jangan ada pencobaan. Jangan. Karena pada saat engkau mengalami pencobaan itu. Saat itulah engkau menerima. Mau menerima mujijat. Pertolongan Tuhan. Engkau alami Tuhan. Tidak melebihi kekuatan kita. Ingat. Bakti kita itu sanggup. Dan Tuhan itu setia. Pasti menolong saudara. Yang kedua. Tuhan ingin kita memiliki karakter yang luar biasa. Great character itu. Di bulan ini. Nikmati itu fair month. Sudah sekalian. Supaya saudara bisa alami. Mempunyai karakter yang luar biasa itu. Yaitu tadi percaya. Jangan bimbang. Tetapi percaya sepenuhnya. Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Tidak terlalu cepat. Dan tidak terlambat. Yang kedua. Karakternya sabar. Sabar menanti janji Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Kesabaran itu hanya proses untuk membentuk karakter kita. Percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi masalahmu itu pasti berlalu. Karena ada expirednya. Tidak seterusnya persoalan itu. Tetap teguh dan bertahan. Dan yang ketiga. Bersyukurlah. Di dalam segala hal. Itulah yang dikendaki Tuhan. Amen. Amen. Mari kita memuji Tuhan. Ayo tempat tangan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hidupku mengenapi firmanmu. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Di dalamku. Jadi bukti kebesaranku. Hidupku. Hidupku. Hidupku mengenapi firmanmu. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tanda mujizat. Tempat, Tanda mujizat. Tanda mujizat. Setiap anak-anakmu Tuhan yang hadir pada siang hari ini Kau jama Tuhan Apa yang mereka perlukan Engkau tahu mereka Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya pulang dari tempat ini Kami mendapatnya satu kemenangan yang baru dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya sama-sama katakan Amen Tuhan Yesus berkati